Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganeteng saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti Saya ingin membahas tentang 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong Untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia yang akan berhadapan Dengan Jepang dan juga Arab Saudi pada tanggal 15 dan 19 November nanti Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman bahwa tim nas kita masih punya peluang Untuk lolos ke Piala Dunia Apakah itu langsung dari raun 3 atau lolos dulu ke raun 4 dan terus bersaing Dan tentunya berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 Tentu satu tahun yang lalu kita tidak pernah menyangka atau juga membayangkan Bahwa tim nas kita akan punya yang namanya peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia Karena saya masih ingat sekitar satu tahun yang lalu pada saat tim nas kita Memulai perjuangan di babak kualifikasi ini dari raun 2 Maka pertandingan pertama adalah kekalahan dari Irak dengan skor yang telap Jadi tentu sekarang ini kita semua perlu bersatu untuk mendukung tim nas kita Agar para pemain bisa berjuang seperti biasa Habis-habisan di atas lapangan Dan juga bisa mendapatkan poin dari 2 pertandingan di bulan ini Karena kita tahu bahwa 2 pertandingan ini akan dimainkan di tanah air Jadi sangat penting support kita itu total habis-habisan Walaupun kita tahu bahwa tanggal 15 November nanti lawannya adalah salah satu raksasa di Asia Yaitu Jepang Yang mayoritas pemainnya bermain di Eropa Ada juga yang bermain di klub-klub besar Tapi tentu pemain kita tidak boleh yang namanya khawatir apalagi takut Karena yang namanya sepak bola itu segala sesuatunya ditentukan di atas lapangan Bukan di atas kertas Tapi jika para pemain kita ingin tampil all out lawan Jepang Tentu yang harus diperhatikan adalah level kebugaran Jadi harus 110% fit Jangan 100% tapi tambahkanlah itu 10% lagi Karena para pemain Jepang kebugarannya luar biasa Tentu ditambah dengan teknik permainan tinggi Setelah itu para pemain kita akan berhadapan dengan Arab Saudi Yang juga kita tahu bukanlah lawan yang ringan Walaupun tim Nas kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di kanan mereka sendiri Tapi kali ini mereka dilatih oleh pelatih baru Yang biasanya pada saat ada pelatih baru akan membawa angin perubahan bagi timnya Walaupun ya Harv Renat pelatih baru yang kembali melatih ya Artinya sebelumnya dia juga melatih Arab Saudi Dan dia berhasil membawa Arab Saudi pada saat itu lolos ke Piala Dunia tahun 2022 Bahkan bisa juga mengalahkan Argentina Dan dari segi permainan mainnya bagus sekali Sedangkan Jepang kita tahu dilatih oleh pelatih mereka Hajime Moriasu yang sudah lama melatih tim Nas Jepang Artinya ya pelatih ini juga sudah pahamlah kekuatan dan kekurangan dari timnya Dan walaupun pelatih ini beberapa kali memuji Indonesia Bahkan mengatakan bahwa tidak mudah untuk bermain di hadapan 40 ribu Atau juga 60 ribu supporter di Stadion Glora Bung Karno nanti Tapi ya tetap kita tahu bahwa Jepang adalah tim yang sangat berkualitas Bahkan jika mereka seandainya bermain di kawasan Eropa Mereka juga akan bisa bersaing Karena ya para pemain mereka sekarang adalah sebagian besar pemain-pemain inti Di klub mereka masing-masing di Eropa Jadi saya ingin membahas ya tentang 27 pemain yang dipanggil oleh Coach Hintayong Memang ada beberapa pemain yang tidak dipanggil Karena memang beberapa pemain tersebut ya Ada 5 pemain yang memang tidak fit Jadi memang harus pemain-pemain yang fit gak bisa Kalau pemain-pemain yang 70 atau 90% fit gak bisa Kalau gak 110% fit ya jangan dipanggil Akan sangat beresiko Tapi yang saya suka dari pemanggilan pemain-pemain ini Adalah adanya Sayuri Brothers atau Sayuri Bersaudara Nah saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya sektor sebelah kanan itu Ya akan lebih ideal ditempatkan oleh Yaakob Sayuri di depannya Karena Yaakob ini pemain yang sangat skillful Dan pemain yang sebetulnya tidak egois Memang dia punya skill yang sangat tinggi Dia bisa lah gocek 1-2 pemain Tapi in the end atau pada akhirnya pada saat dia sudah ke depan Dia akan memilih untuk memberikan passing dulu Kalau dia gak bisa passing baru dia akan shooting Jadi saya harapkan Yaakob Sayuri ini bisa fit Jangan sampai nanti lagi ada latihan Terus tiba-tiba cedera Jadi jangan sampai dia cedera Yance juga sama bagusnya Oke dimulai dulu dari penjaga gawang Martin Pass Ya sudah pastilah ini ya Penjaga gawang inti dari Timnas Indonesia Yang juga mendapatkan penghargaan Save of the week atau save of MLS tuh Yang baru saja tuh dia mendapatkan penghargaan ya Karena dia membila klubnya tuh Dallas FC Dia melakukan double save Nadio Argaminata ya performanya lagi bagus ya Di Liga 1 Riyandi yang dipanggil kali ini bukan Hernando Ari Karena Hernando Ari memang cedera Kalau gak salah tuh ada cuplikan dia Bahunya itu kegeser Tapi dia bisa ya Kemudian membalikkan Bahunya pada posisi semula Dan sepertinya memang dia tidak fit 100% Sangat beresiko Jade says Ya Bang Jade harus bermain pokoknya Miss Hilgers Nah ini kita belum tahu Apakah dia akan langsung diturunkan Sebagai starter atau tidak Jaslin Hubner kembali Oke Dan ada Jordi Ahmad juga Ya saya gak yakin sih Jordi akan dimainkan dari awal Tapi ya segala sesuatunya Bergantung kepada Shin Taeyong Ada Muhammad Ferrari Ada Rizky Rido Saya harapkan jujur nih teman-teman Saya harapkan Rizky Rido kali ini Akan turun bersama Jade says Tinggal Shin Taeyong memilih Siapa nanti pemain ketiga yang akan bermain Dalam formasi seperti biasa 3-4-3 Kemudian ada juga Kelvin Verdong Nah Kelvin ini sudah pasti Harus bermain di sebelah kiri Jangan lagi digeser Untuk bermain sebagai center back Dia sudah biasa bermain di sebelah kiri Sebagai wing back Main di center back Beberapa kali dia keluar Out of position Karena Ya mungkin lupa Bahwa kali ini dia ditempatkan Sebagai salah satu center back Pemain yang bagus sekali Dan Pratama Arhan Nah saya jujur nih ya Saya gak ngerti Kenapa Arhan masih dipanggil Dan saya harapkan Jika dia diberikan menit bermain Ya dia harus bisa perform Karena kita tahu Dia tidak mendapatkan menit bermain Yang dia butuhkan Di Suwon FC Shane Patinama Saya gak yakin Dia akan dimainkan dari awal Sandy Walsh Saya harapkan Saya harapkan Saya harapkan Tuh tiga kali Saya sudah katakan Sandy Walsh akan bermain dari awal Karena yang saya perhatikan Dari pemain-pemain keturunan Yang berada di squad Timnas Indonesia Sandy Walsh adalah pemain Yang paling konsisten Gak percaya Ya teman-teman Boleh lihat lagi Tayangan ulang Dari pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia Pada saat Sandy Walsh ini bermain Luar biasa pemain ini Totalitas Fighting spiritnya bagus Fisiknya kuat Tidak pernah lelah Dia bisa ikut menyerang Dia juga ikut bisa bertahan dengan baik Dia tahu kapan dia perlu menyerang Dia tahu kapan dia perlu defend Very good player Yaakob Sayuri Nah Yaakob Ya jangan sampai cedera Anda ya Anda harus siap Dan nanti tinggal tergantung Keputusan dari Shin Taeyong seperti apa Yance Sayuri Nah ini belum tentu Dia akan bermain dari awal ya Tapi dia akan stand by Tom Hay Ya ini pemain yang sebetulnya kita Kita rindukan Karena Indonesia kan kita tahu Tidak punya namanya Natural playmaker Atau playmaker murni Ya kenapa dia dicadangkan Loan China itu Ya udahlah Ya yang hanya bisa menjawab Shin Taeyong Walaupun dia mengatakan Berkali-kali Karena taktik Saya gak ngerti Pemain terbaik kok disimpan dulu Di bangku cadangan Nathan Chowon Very good player Mungkin dia akan bermain Di tengah kali ini Bersama Tom Hay Kemudian ada Ifar Jenner Kalau gak salah Ifar Jenner ini gak bisa main Loan Jepang Tapi ya nanti Loan Arab Saudi bisa bermain Karena dia akumulasi kartu kuning Ricky Kambuaya Oke stand by Ragnar Wakhaji Luar biasa pemain ini Jatuh bangun Naik turun Staminanya juga prima Sudah pasti dia akan bermain Dari awal Marcelino Ferdinand Saya gak yakin dia akan bermain Tapi kita lihat Nanti keputusan dari Shin Taeyong Meskipun dia sudah bermain Di Oxford United U21 Witan Sulaiman Saya gak yakin dia akan bermain Asnowi tidak dipanggil Karena dia cedera Dimas Drajad juga sama Karena dia cedera Wahyu Pras juga katanya Seperti itu Karena dia cedera Ada Ege Molana Fikri Ada Eliano Reinders Nah Ini Eliano nih Mau main di sebelah mana nih Belum tentu dia akan bisa Mendapatkan tempat Kecuali Raffal Strike Dicadangin dulu Ada Raffal Strike juga Raffal Strike sebetulnya Bukan pemain yang jelek Cuma ya pada saat Dia sudah tidak bisa bergerak Memang Shin Taeyong harus Mengambil keputusan secara cepat Dan ada Ramadan Sananta Oke ini pemain yang Sebetulnya secara permainan Lagi bagus Di Persis Solo Tapi ya kita tunggu nanti Apakah dia akan dimainkan Atau enggak ya Hoki Caraka Oke banyak yang mengkritik Hoki Tapi Saya pikir secara permainan Hoki ini gak mengecewakan juga Fighting Spiritnya bagus Dan dia adalah pemain yang fleksibel Dan dia pemain yang ngeyel loh Kalau dia tiba-tiba masuk Para pemain Jepang Belum tahu Cara bermain dia Dia juga bisa menjadi salah satu Senjata rahasia Tapi tergantung performanya Seperti apa Dan Wahyu Pras tidak dipanggil Dimas Rajat Yang kabarnya memang cedera Dia juga tidak bermain Bagi Persip ya Luang semain Padang Semalem Nah dari 27 pemain ini Jika teman-teman perhatikan Stoknya itu yang paling banyak Itu di defense Nah kenapa stoknya Paling banyak itu di defense Karena sebetulnya Pemain-pemain yang bermain di defense Juga bisa bermain Di posisi yang berbeda Contohnya Seperti Sandy Walsh Dia juga bisa bermain Selain di wingback Sebelah kanan Bisa bermain di center back Bisa juga bermain Sebagai gelandang bertahan Kemudian ada juga Kelvin Verdon Kita tahu dia bisa bermain Di center back Tapi dia pasti akan Dipasang di sebelah kiri Kemudian ada juga Nathan Chowon Bisa bermain di tengah Bisa bermain di belakang Dan dengan begitu banyak Stok pemain bertahan Jadi ini feeling saya Akan bermain sedikit Defensif lon Jepang Dan saya pikir Ya jika mau bermain Defensif lon Jepang Bukan berarti Yang namanya parkir bis Apalagi parkir pesawat Enggak juga sih Kalau mau defend Defendnya jangan di belakang Tapi defendnya harus di tengah Karena para pemain Jepang itu Main dengan mengandalkan passing Mereka tidak banyak bergerak Mereka artinya Tidak banyak berlari Tapi passing-passing Mereka itu akurat Nah bagaimana caranya Mau mencegah bola itu Masuk ke ruang pertahanan Indonesia Ya itu pressingnya Harus dimulai dari tengah Tempat dimana Para pemain Jepang itu Akan bermain kreatif Karena dari tengah itu Mereka akan Menyalurkan bola Ke salah satu sektor Kalau dari tengah itu Tidak ada yang namanya Mid press Tidak ada yang namanya Tekanan Maka sudah pasti Para pemain Jepang Akan menikmati Jalannya pertandingan Dengan menguasai Menguasai bola lebih lama Dan jika mereka menguasai bola lebih lama Para pemain Jepang ini Pinter-pinter Mereka selalu punya trik Atau cara-cara Untuk bermanuver Dengan skill individu mereka Itu bisa sangat berbahaya Bagi timnas kita Dan non-Arab Saudi Nah itu yang nanti Juga timnas kita Harus berhati-hati Jangan menganggap reme Arab Saudi Karena itu adalah pertandingan kedua Fisik harus kuat Stamina harus tetap prima Jadi kalaupun nanti Kalaupun nanti Mau ada rotasi Jangan kebanyakan Ya kan Artinya Kalau lawan Jepang itu Kemistinya sudah terbentuk Ya jangan banyak perubahan Agar Bisa terjaga Kecuali Ada pemain yang cedera Atau memang Terkena sanksi Tidak bisa tampil Jadi teman-teman Dari 27 pemain ini Menurut saya Gak ada yang aneh-aneh Dan saya sangat senang Seori Brothers Bisa kembali gabung Dan seperti tadi saya katakan Semoga mereka tetap fit Agar mereka nanti Jika Shintang memilih Akan juga mendapatkan Menit bermain Dan iya Kita tunggu nanti Lohan Jepang dan Lohan Rok Saudi Dan yang saya belum bisa Memberikan preview-nya Karena masih beberapa hari lagi Pertandingan Dan besok saya Ada episode terbaru Dari Bincang Bareng Binder Episode nomor 8 Kalau gak salah Nah dan saya mengundang Salah satu mantan Pemain Timnas kita Yang sebelumnya juga Adalah bagian Dari Squad Tim Nasional Indonesia Pada Pertengahan Tahun 90-an Dan saya harapkan Yang bersangkutan Besok bisa hadir Agar Kami bisa Membuat konten Berdiskusi tentang Tim Nasional Indonesia Yang sekarang Sudah naik kelas Karena Timnas kita Berbagi level Sudah Bisa tembus Ke level Asia Dan kita harapkan Akan juga tembus Ke level dunia Yaitu bermain di piala dunia No hate No politics Only football Salam sepak bola